Apakah proyek revitalisasi stasiun Senen akan membuat penumpang banyak yang dialihkan? Cira Cani Yago di stasiun Pasar Senen. Cira, adanya pembangunan ini akan ada jadwal atau penumpang yang dialihkan kah? Ya Riko dan juga saudara, betul sekarang ada himbauan dari pihak PT KAI Daop 1 Jakarta bahwa stasiun Jati Negara saat ini menjadi stasiun alternatif. Usai dari stasiun Pasar Senen, di tempat kami melaporkan saat ini sedang ada pembangunan eskalator yang dimana pembangunan ini terjadi mulai hari ini hingga 3 bulan ke depan. Yang dimana memang pembangunan ini terjadi di pintu masuk 2 atau jalur utama bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh dari stasiun Pasar Senen lalu juga ada di underpass kedatangan bagi para penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Selain itu juga pembangunan dari eskalator ini berhimpitan dengan jalur 3 dan juga jalur 4 di stasiun Pasar Senen karena memang jalur 3 dan jalur 4 ini difungsikan untuk kereta api yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Untuk hari ini saja ada sekitar 17 kereta api yang melakukan perjalanan jarak jauh seperti diantaranya ada kereta api 217 Jayakarta, lalu ada kereta api 129 Gumarang, lalu juga ada kereta api 219 Kertajaya dan kereta api 169 Tegal Bahari. Yang dimana diantara kereta api yang tadi saya sempat sebutkan ini juga akan ada keberangkatan melalui stasiun Jati Negara. Jadi bagi para calon penumpang memang sudah dihimbau sebelumnya dari Hamin 1 oleh pihak Daop 1 Jakarta bisa melalui dari stasiun Pasar Senen namun harus datang lebih awal dari jadwal keberangkatan atau bisa berangkat melalui stasiun Jati Negara. Karena memang pembangunan dari eskalator ini akan berlangsung selama 3 bulan ke depan mulai hari ini hingga November 2024 yang dimana ini ada 2 tahapan. Yang pertama memang tahapan pertama ini ada di jalur 2, di jalur masuk utama bagi para calon penumpang lalu nanti tahap kedua ini akan berlangsung di underpass kedatangan bagi para penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Dengan begitu perlu diperhatikan bagi calon penumpang jika memang ingin melakukan perjalanan jauh, jarak jauh terutama menggunakan kereta api khususnya dari stasiun Pasar Senen bisa memilih untuk bisa berangkat melalui stasiun Pasar Senen namun datang lebih awal atau bisa berangkat melalui stasiun Jati Negara. Selain itu juga bagi para penumpang yang akan tiba di Jakarta, yang akan turun di Daop 1 Jakarta juga bisa memilih untuk turun di stasiun Jati Negara maupun juga di stasiun Pasar Senen. Sementara demikian, Triko? Cira Caniago bercerita soal proyek eskalator di stasiun Pasar Senen.